Bante Nepal 7-0, posisi timnas Indonesia di renggeng FIFA langsung melesat. Menurut hitungan footy renggeng, timnas Indonesia naik 3 posisi dari 158 ke 155. Kemenangan 7-0 atas Nepal di match day pamukas grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada Rabu Dinihari membuat timnas Indonesia mendapatkan 11 poin di ke-1 poin tambahan. Koleksi itu membuat poin keseluruhan timnas Indonesia menembus 1.019 poin 10 poin. Lantas, siapa saja negara yang dilewati timnas Indonesia? Sebenarnya 3 negara yang dilewati sekuat Garuda adalah Maladewa, Myanmar, dan Taiwan. Myanmar mengalami penurunan posisi karena mendapatkan hasil buruk di 3 laga kualifikasi. Tim asal Asia Tenggara itu selalu kalah saat bersua Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Singapura. Terbaru, Myanmar dihajar Singapura dengan skor 2-6. Sementara itu, Taiwan mengalami penurunan posisi karena sama sekali tidak tampil di Viva Match Day Juni 2022. Berkat kemenangan itu, Maladewa naik satu posisi, tepatnya dari urutan 157 ke 156. Tentunya ini merupakan progres mengesankan yang ditunjukkan timnas Indonesia Asuhan Sintayong. Masih hangat dalam ingatan pada Oktober 2021, timnas Indonesia masih menempati peringkat 175 dunia. Kini, berkat serangkaian hasil yang didapat seperti lolos ke bapak ketiga, kualifikasi Biala Asia 2023 menembus final Biala AFF 2020 hingga melaju ke Biala Asia 2023. Posisi timnas Indonesia naik 20 peringkat. Menarik menanti keberakan selanjutnya yang diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia Senior. Akankah trofi Biala AFF 2022 akan mendarat di tanah air? Terima kasih telah menonton!